Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat asabil Ketemu lagi sama aku Di channel asabil Sebelum dilanjut Tolong di subscribe, di like, sama di komen Oke Ada yang sehat hari ini? Saya mau bahas tentang Kalaupun kalian ada yang sakit Artinya Mungkin beberapa hari Ke belakang ini Kita ada Rasa suhu yang luar biasa Ketika Pagi sangat terik sekali Tiba-tiba siang hari Atau sekitar jam 3 Mungkin udara tiba-tiba Dingin, hujan Disertai angin kencang Kalian tahu gak penyebabnya apa? Ya itulah yang disebut Echinocs Apa itu Echinocs? Mungkin ada yang tahu? Saya akan memberikan sedikit penjabaran Tentang Echinocs Echinocs adalah dimana Ketika matahari Mencapai titik terdekat Bumi Dimana sampai tampak Tidak ada bayangan sama sekali Dampaknya pada bumi kita Karena Indonesia adalah negara tropis Akhirnya Suhu di permukaan bumi Mencapai Sampai 40 derajat Celcius Dengan minimal suhu Antara 32 sampai 36 derajat Celcius Echinocs sendiri Dimana fasenya Siang dan malam Memiliki durasi yang sama panjangnya Padahal seharusnya itu berbeda Pada bumi kita Cuaca yang seperti itu ekstrimnya Akan membawa dampak Berbagai penyakit Entah batu pilep Entah diere Entah panas yang tinggi Semua itu merupakan Dampak dari Echinocs sendiri Yang kita sebut dengan Sunstroke Yang bisa menyebabkan dehidrasi Apa gejala-gejalanya Dan bagaimana kita mengatasinya Bagaimana kita menghadapinya Supaya kita bisa tetap stabil Walaupun kondisi Yang cuacanya ekstrim seperti ini Sebagai catatan Echinocs dalam Dalam satu tahun Akan terjadi dua kali Yaitu antara bulan Maret Dan bulan September Mungkin sekitar tanggal 21 Maret Dan 23 September Kurang lebihnya seperti itu Ada pun gejala-gejala Heatstroke sendiri Salah satunya Ketika Mayoritas orang-orang Yang berada di luar Kantor ya Artinya pekerja-pekerja di luar Bahkan olahragawan Atau orang-orang pekerja lapangan Dan kalian pun Yang punya aktivitas fisik di luar lapangan Mohon hati-hati Dan sering banyak minum air putih Gejala yang kita dapat biasanya Karena panas matahari yang luar biasa tingginya Kepala kita bisa pusing Lemas sampai gemetaran Karena apa? Bahkan bisa shock Karena dehidrasi Dan banyaknya cairan yang keluar Akibat pemanasan suhu tubuh yang luar biasa Sampai 40 derajat Celcius tadi Ketika suhu sampai setinggi itu Bisa membuat seseorang pingsan Itu yang terburuknya Kemudian Pada anak-anak Mungkin yang main Atau olahraga di luar dari sekolahannya Itu bisa sampai kejang-kejang Jadi Waspada ya Beware terhadap keluarga sendiri Atau adik kakak kita di luar sana Mohon diingatkan Kemudian Bagaimana cara kita mengatasinya Bagaimana cara kita menghadapinya Ketika kita banyak penyakit yang menyerang Pertahankan daya tahan tubuh kita Hanya itu yang paling penting Banyak makan sayur Banyak air putih Hindari teh dan kopi Kenapa teh dan kopi? Karena Teh dan kopi itu Sifatnya diuresis Artinya membuang cairan Sementara ketika terjadi heat stroke Kita diharuskan Jangan sampai Kehilangan cairan sama sekali Hindari minuman-minuman seperti itu Yang membuat cairan kita akan terbuang Minum air putih Dua sampai empat gelas Setiap dua jam Diulang Jangan sampai Kita terlupa dengan aktivitas berlebihan Tapi kita lupa minum Tiba-tiba kita shock dan preshock Kemudian Kawan-kawan yang punya mobil Ketika parkir yang lama Di parkiran dengan matahari Yang segitu teriknya Jangan langsung masuk ke mobilnya Biarkan mobil terbuka dulu Karena Suhu di dalam mobil itu sendiri Bisa mencapai 49 derajat celsius Setiap orang tidak akan mampu Di situ bahkan Kalaupun itu seperti sauna Tidak akan mampu Bisa tiba-tiba pingsan Ya Jadi Biarkan dulu suhu itu Mendingin Biarkan suhunya dulu Redah Terus Biarkan badan kita dulu Yang habis dari kerja di luar itu Turun Dingin Baru kita bisa masuk ke mobil itu Jangan lupa AC nya langsung dinyalain Atau kalau misalkan kita langsung Kita sudah mulai merasa Gejala badan kita lemas Pusing Berkeringat Sakit kepala Langsung cari ruangan yang ada AC nya Yang dingin Bahkan kalau bisa minum air itu yang sejuk Setengah Setengah Dingin mungkin kurang lebih Tapi gak usah langsung pakai es gitu Minimal kita harus Mendinginkan suhu badan kita Suhu mobil kita Seperti itu Kalau tidak ada yang bisa membantu Kalau Sampai kalian pingsan pun Mau gak mau Cari rumah sakit di dekat Dengan rehidrasi Dimasukkan cairan Lewat infusan dan sebagainya Saya rasa Cukup dengan itu semua Jangan lupa teman-teman Sekali lagi Jaga kesehatan Pertahankan daya tahan tubuh Di suhu yang luar biasa ekstrimnya ini Karena Kalau kita gak jaga kesehatan tubuh Kita juga gak akan bisa aktivitas lagi Saya kira Sampai disini saja Tentang Kistrok Dan dampak Ekinok Semoga Kita semua selalu dalam lindungan Allah Dalam menjaga kesehatan kita Untuk terus beraktivitas Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya